Berkegas Lindungi Kaum Bedinde Setelah hampir dua dekade sejak pertama kali diusulkan pada 2004 silam, rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerjaan Rumah Tangga atau RUU PPRT mulai menemui titik terang. Setidaknya rancangan Undang-Undang itu mulai mendapat atensi dari Presiden Jokowi. Ia memastikan pemerintah berkomitmen kuat mendorong pengesahan rancangan Undang-Undang tahun ini. Berbicara kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 18 Januari lalu, Jokowi yang didampingi Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A, I Gusti Ayubintang Dharmawati mengatakan pengesahan rancangan Undang-Undang ini sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Selain itu, kehadiran Undang-Undang ini juga akan memberi perlindungan bagi pemberi kerja dan penyalur kerja. Berdasarkan survei yang dilakukan Jaringan Nasional Advokasi atau JALA PRT bersama Universitas Indonesia, pada 2015 jumlah PRT di negeri ini ada sekitar 4,6 juta. Mereka memperkirakan tahun ini jumlahnya meningkat menjadi sekitar 5 juta jiwa. Pernyataan Presiden ini tentu merupakan kabar gembira bagi jutaan bedinde, asisten rumah tangga tersebut. Jika Undang-Undang ini disahkan, mereka bakal mendapat jaminan perlindungan kerja yang lebih baik, terutama dari sisi hukum. Sebab selama ini kontrak kerja mereka hanya berdasarkan kesepakatan dengan sang pemberi kerja atau majikan, termasuk soal upah dan durasi jam kerja. Menteri P3A, I Gusti Ayubintang menyebut, Isi Rancangan Undang-Undang PPRT akan memberikan pengakuan sekaligus perlindungan tetap terhadap para pekerja, asisten rumah tangga. Perlindungan ini, kata dia, sangat komprehensif, tidak hanya soal upah, tapi juga perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Jika melihat perjalanan Rancangan Undang-Undang ini sejak pertama kali digulirkan hampir dua dekade silam, atensi dan penegasan yang disampaikan Presiden agar Rancangan Undang-Undang ini segera disahkan, tentunya patut diapresiasi. Itu artinya, Presiden dan pemerintah serius melindungi warganya, termasuk para pekerja atau asisten rumah tangga. Sebab, meski dalam perjalanannya, Rancangan Undang-Undang ini pernah beberapa kali masuk ke dalam prolegnas, tetapi tidak ada perkembangan yang signifikan. Kabar terakhir, draft Rancangan Undang-Undang PPRT ini telah disetujui oleh mayoritas fraksi dalam Rapat Pleno Badan Legislasi DPR pada 1 Juli 2020. Ada tujuh fraksi mendukung dan dua fraksi menolak. Draft ini juga telah disampaikan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Paripurna untuk disetujui sebagai Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Dewan. Namun hingga kini, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak juga disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR. Meski Presiden berjanji akan meminta para wakil rakyat di parlemen segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tersebut pada tahun ini, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan tidak akan mengambil langkah terburu-buru. Menurut dia, DPR harus melihat substansi yang dibahas terlebih dahulu dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat terkait perlindungan pekerja rumah tangga dan pekerja migran Indonesia. Jika draft ini, Rancangan Undang-Undang PPRT ini telah disetujui oleh mayoritas fraksi dalam Rapat Pleno Badan Legislasi DPR pada 1 Juli 2020, semestinya sudah tidak perlu ada lagi pengujian pasal demi pasal terkait naskah Rancangan Undang-Undang tersebut. Apalagi berbagai kalangan, termasuk LSM maupun Akademisi telah memberikan berbagai masukan. DPR pun telah melakukan studi banding ke sejumlah negara terkait Rancangan Undang-Undang ini pada 2012 lalu ke Afrika Selatan dan Argentina. Begitupun dengan uji publik yang dilakukan Komisi 9 pada tahun yang sama di sejumlah kota, seperti Malang, Makassar, dan Medan. Jadi, apa lagi yang mesti ditunggu? Segera sahkan Rancangan Undang-Undang PPRT ini demi perbaikan nasib para berdinda. Demi jutaan nasib jutaan wong jilik. Sampai jumpa. Bang Tobas, salam sehat, Bang. Selamat pagi, salam sehat, Eva. Baik. Bang Tobas, jadi sudah sampai mana nih pembahasan RUU PPRT di DPR? Jadi, pembahasannya sudah selesai di tingkat balik. Pembahasan dalam hal penyusunan draft RUU dan nafkah akademik. Nah, setelah selesai dibalik, kemudian kita mengambil keputusan terhadap draft dan nafkah akademik itu, tujuh fraksi setuju, dua fraksi menolak. Setelah selesai dibalik, kemudian menurut mekanismenya, itu semestinya dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi RUU usulan dari DPR. Kemudian setelah itu disampaikan kepada pemerintah, nanti pemerintah akan menyampaikan surat presiden atau survei berikut dengan daftar informasiasi masalah, dan kemudian kita akan membahas bateri dari RUU itu sebagai pembahasan tingkat satu, untuk kemudian selanjutnya nanti akan disahkan. Jadi, pasti di tahap awal. Nah, masalahnya adalah ketika kita sudah selesai di tingkat balik dalam penyusunan naskah akademik dan draft RUU-nya, dan sudah-sudah sampaikan ke DPR, tapi draftnya masih tertahan di meja pimpinan DPR. Yang semestinya ketika balik sudah menyerahkan kepada pimpinan DPR, maka pimpinan DPR membawa ke paripurna. Nah, ini tertahan sejak tahun 2020. Jadi, sudah tiga tahun ada di pimpinan DPR. Dan sudah berkali-kali pula, khususnya fraksi Partai Nasdem, mendesak kepada pimpinan DPR untuk bisa segera membawa RUU ini ke paripurna untuk kita sama-sama nanti sepakati menjadi draft RUU usulan DPR. Nah, mudah-mudahan dengan adanya sikap dari Presiden ini, pimpinan DPR bisa segera membawa ini ke paripurna. Mudah-mudahan juga bisa di pasal sidang ini, januari sebuah hari ini, sehingga kita bisa segera melakukan pembahasan terhadap RUU tersebut. Bahkan fraksi Nasdem, di tiap pembahasan prolegnas perusahaan setahunan, kita di prolegnas perusahaan 2020, kita dorong diawakan. Kemudian, karena masih ada di pimpinan, maka kita dorong lagi untuk dimasukkan prolegnas perusahaan 2021. Begitu juga prolegnas perusahaan 2022 dan prolegnas perusahaan 2023. Jadi, di tiap tahunnya selalu masuk dalam konteks prolegnas, tapi masih belum juga dibawa ke paripurna. Baik. Bang Tobas, Anda sampaikan draft masih tertahan di pimpinan DPR, tetapi sudah ada statement dari Presiden Joko Widodo untuk mendorong segera disahkan RUU-PRT. Apakah ada perubahan setelah ada statement dari Presiden Joko Widodo? Ya, dengan ada statement dari Presiden Joko Widodo, menurut saya harusnya tidak ada halangan lagi, dan tidak ada hambatan lagi bagi pimpinan DPR untuk segera membawa ini ke paripurna. Karena kita kan akan membahas bersama-sama dengan pemerintah. Dari sisi pemerintahnya sendiri sudah meminta, artinya karena ini sekarang masih di DPR, pemerintah sendiri sudah ingin menarik itu, ayo sama-sama kita bahas. Mestinya dengan adanya sikap dari pemerintah itu, ya kita seharusnya segera berdedak lanjutnya dengan melakukan pembahasan. Maka dari itu saya cukup optimis, semoga mudah-mudahan bisalah kita segera mau ke paripurna untuk kemudian silahkan ke pemerintah dan nanti kita akan membahas bersama-sama dengan pemerintah. Iya, iya. Tetapi kalau kita lihat statement terakhir dari Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan tidak ingin buru-buru karena masih melihat substansinya mendengarkan aspirasi masyarakat. Betulkah selama ini belum mendengar aspirasi dari masyarakat? Karena kan pembahasannya sudah lama sekali, Bang Tobas. Iya, sudah. Ini sebenarnya sudah begitu banyaknya aspirasi masyarakat juga akan. Karena usulan RUU ini pun juga sudah belasan tahun disampaikan. Kemudian waktu kita melakukan penyusunan graf RUU dan pembahasan nasi akademik, dibalik pun kita juga sudah memanggil beberapa pihak untuk kita minta masukannya. Jadi, kalau soal maksudkan sudah jauh lebih dari cukup. Sekarang tinggal kemauan saja, kemauan bagi kita untuk menghasilkan kebawah undang-undang yang memang diperuntukkan bagi orang-orang yang selama ini termarginalkan. Orang-orang yang tidak banyak orang yang mau untuk membawa selananya. Karena pekerja rumah tangga ini kan orang-orang yang bekerja di ranah domestik. Formal, domestik, kemudian tidak ada ruang untuk berbicara. Ya, kapan lagi kita berbicara yang benar-benar untuk kepentingan orang yang paling lemah di Republik ini. Nah, ini yang kita selalu dorong, selalu ingatkan. Dan oleh karena itu kita memang butuh dukungan juga dari masyarakat, dukungan dari praksis-raksis lain untuk terus mendorong dan mengawal agar segeralah kita bawa RUU ini untuk kita sepakatin jadi berbicaraan dari DPR. Ini sebagai pembahan DPR untuk rakyat. Maksudnya harus dibaca seperti itu. Saya konfirmasi lagi soal substansinya. Soal substansinya betulkah sudah tidak ada lagi perdebatan semuanya sudah sepakat atau sebetulnya seperti apa? Mayoritas sepakat. Karena tadi saya sampaikan ketika dibalik kita dengan hasil keputusannya itu adalah 7-2. 7 fraksi. Jadi dari 9 fraksi, 7 fraksi. Terus 7, 2 fraksi memang masih menolak. Tapi penolakan ini kan bisa kita nanti diskusikan kembali ketika kita melakukan pembahasan tingkat satu bersama-sama dengan pemerintah. Nah memang perdebatan awalnya itu adalah pada soal bagaimana jika ada kondisi sosiologis yang terjadi selama ini antara orang yang memberikan pekerjaan dengan orang yang bekerja di ranah domestik seperti nge-nger, seperti orang keluarga yang ikut dengan keluarga lainnya, apakah termasuk dari disini. Nah kita sudah memanggil ahli sosiologi. Kita sudah meminta pendapat para ahli dan akhirnya kita rumuskan bahwa ya untuk orang-orang yang nge-nger, orang-orang yang membantu keluarga lain dari kecil dan sebagainya itu, kita tidak masukkan dalam kategori ini. Yang kita masukkan adalah orang-orang yang memang bekerja, mendapat upah, kemudian ada tugas-tugas tertentu. Nah itu yang kita masukkan. Jadi sudah kita pertimbangkan berbagai hal termasuk keberatan-keberatan yang pada saat itu muncul, sudah kita rumuskan sendemikian rupa sebagai bentuk kompromi dari kepentingan-kepentingan yang ada, termasuk mengakomodir pasukan-pasukan yang ada. Jadi sebenarnya kalau soal substanti, kalau waktu kita dibalik itu sudah tidak terlalu menjadi masalah. Ya, sebetulnya kan sudah ada permenaker nomor 2 tahun 2015 ya, Bang Tobas tentang perlindungan PRT dari Tunan Undang-Undang 13 tahun 2013 tentang ketanaga kerjaan. Lalu nantinya akan seperti apa perbedaannya, apa yang membedakan dengan RUU PPRT ini dalam memberikan kepastian dan juga pengakuan perlindungan kepada pekerja? Ya, perutama RUU ini akan memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada pekerja rumah tangga ya, bagaimana mereka memiliki hak untuk mendapatkan upah, memiliki hak untuk mendapatkan istirahat, bagaimana layaknya manusia, kemudian perlindungan dari tindak keratan. Jadi RUU ini yang paling mendasar adalah memanusiakan manusia, memanusiakan para PRT yang selama ini seringkali diperlakukan tidak layak sebagai manusia, itu yang pertama. Yang kedua, itu memberikan pindukan dan kepastian hukum bagi pemberi kerja dan penyalur pekerja. Kenapa? Karena selama ini kan antara penyalur pekerja dengan pemberi kerja tidak jelas hubungannya. Ya, ketika ada yang wantrestasi, yaitu hanya tidak ada sanksinya dan kemudian kadang-kadang menimbulkan masalah yang tidak terselesaikan. Nah, dengan ADRU ini penyalur pekerja mendapatkan satu kepastian, pemberi kerja pun mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum juga. Nah, sehingga ini akan menyasar juga kepada penyalur pekerja yang sering menipu dan sebagainya. Dengan ADRU ini, mereka tidak akan punya ruang untuk bergerak. Nah, jadi ketiga pihak ini, baik itu pekerja rumah tangga yang sendiri, pemberi kerja dan penyalur kerja, itu semua kita atur seremikian rusa, sehingga mendapatkan jaminan kepastian hukum. Karena yang selama ini, hubungan antara penyalur pemberi kerja dan penyalur rumah tangga, itu sehingga saat ini masih diranah apa-apa tidak jelas dan tidak ada kepastian. Oleh karena itulah, maka kita seharusnya punya kewajiban ya untuk membuat tenang dan jelas hal-hal yang selama ini masuk dalam peranah yang selalu menyebabkan masalah akibat tidak adanya payung hukum. Baik, terakhir singkat saja Bang Tobas, jadi kapan target pengesahan RUU PPRT ini? Ya tentunya kalau dari peraksinasi kita akan terus mendorong dan meminta agar di masa sidang Januari hingga bulan ini untuk pimpinan DPR membawa ke paripurna dan kita sama-sama sahkan dan dorong untuk menjadi draf usulan DPR. Nah kemudian jika itu terjadi, maka tentunya kita akan masuk ke dalam pembahasan tinggal satu persamaan pemerintah. Semakin cepat semakin baik ya, kita juga yakin dengan keinginan yang juga tinggi dari pemerintah untuk segera kita menyelesaikan tentu mudah-mudahan tidak terlalu lama nanti pembahasannya dan kita bisa memiliki satu undang-undang yang benar-benar memberikan perlindungan bagi kaum marginal dan itu merupakan persembahan bagi rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Bang Taufik Basari sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu ya Bang Tobas. Baik, Bang Donung tadi kita sudah simak pernyataan dari Bang Tobas, anggota balik DPR RI sebetulnya kalau secara substansi sudah tidak ada masalah, tujuh fraksi sudah sepakat hanya dua yang tidak sepakat. Kemudian juga ada target sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo lebih cepat lebih baik begitu ya dan targetnya adalah tahun ini. Ya, lebih cepat lebih baik selesaikan dulu bahwa itu menjadi draft inisiasi DPR. Itu di paripurna dulu, sesudah itu pembahasannya kemudian. Bahwa betul Ibu Ketua DPR ya, Ibu Puan, mengatakan bahwa harus hati-hati dibahas benar-benar. Itu juga bisa dibahas dengan pemerintah ya, lebih komprehensif begitu ya. Jadi dua pihak termasuk bisa juga mendengarkan yang lain-lain nantinya. Setelah nanti ditetapkan dulu sebagai inisiatif DPR, masih bisa dibahas lagi ya? Iya, kan memang harus dibahas lagi gitu sebelum menjadi undang-undang begitu kan. Jadi masih panjang sebenarnya jalan, tetapi mungkin kita harus bilang selesaikan dulu step ini gitu. Untuk menjadi inisiasi DPR, jadi draft, RUU, perlindungan, pekerja rumah tangga, inisiatif DPR, selesaikan dulu itu. Itu lebih mudah diselesaikan kerasanya ya, menjadi tinggal paripurna, kemudian bagaimana anggota Dewan yang lain memutuskan tentang draft RUU ini. Baik, nanti kita masih akan bahas lagi ya, Mbak Nunung, tetapi usai jeda pemerintah tetaplah bersama kami di editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Mbak Dondon dan juga pemirsa saat ini kita akan dengar tanggapan dari para penelpon sudah bergabung bersama kami. Langsung saja kita sapa, Pak Heru dari Tangerang. Salam pagi Pak Heru, salam sehat. Selamat pagi Mbak. Silahkan Pak Heru. Sekarang ini kesempatan untuk wakil rakyat, para calon legislatif yang nanti akan berlomba dalam pemilihan 2024. Untuk istilahnya benar-benar membuat undang-undang sebagai pembelahan kepada rakyat kecil, Mbak. Dan rakyat pun harus cerdas bisa memilih mana calon legislatif atau katakan partai mana yang benar-benar memang memperhatikan rakyat gitu. Karena kalau kita dengar informasinya kan hampir sudah 20 tahun mengangkrak undang-undang ini ya. Ada apa di balik itu? Apa karena nggak ada UUD-nya, ujung-ujungnya duit atau gimana gitu. Jadi inilah kesempatan kita selaku rakyat kecil untuk lebih berhati-hati lagi di dalam memilih bisa mewakili kita atau enggak gitu istilahnya. Terus yang kedua juga, memang sulit seperti yayasan-yayasan atau katakan istilahnya yang memperjakan seperti orang-orang dari kampung, yang masih di bawah umur, yang katakan dia dimanfaatkan, tidak tahu informasi apa-apa, bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dia bisa nggak bisa akses informasi dari luar. Memang istilahnya peluang lebih besar untuk terjadinya istilahnya penganiayaan dari majikan. Ini harus ada perlindungan sanksi benar-benar yang tegas gitu. Jukan cuma sekedar istilahnya undang-undang membelakang, tapi benar-benar memang oleh hasilnya seada gitu. Kalau melihat kemarin seperti istilahnya pembantu sampai istilahnya dimasukkan ke kandang anjing, sampai di sisang-sangat itu emang udah benar-benar udah istilahnya di luar pek manusiaan lah. Setelahnya harusnya memang benar-benar dari aparat juga harus benar-benar bertindak-tindak gitu. Itu aja sih tanggapan dari kami, mudah-mudahan nggak ada ke depannya lagi hal-hal seperti itu terjadi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru dari Tanggerang, berikutnya Ibu Indra dari Cirebon. Selamat pagi Ibu Indra, salam sehat Bu. Selamat pagi Mbak Eva Wondo dan Mbak Nunun Setiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya asisten rumah tangga ini sudah merupakan tatanan sosial budaya Indonesia sejak dulu yang indah Mbak Eva. Kita mengenal untuk kaum keraton itu kan istilah abdi dalam dan untuk masyarakat yang bukan bangsawan itu di Cirebon sendiri ada istilahnya pawongan. Nah itu mereka punya tugas masing-masing ada yang mengasuh anak, ada yang masak, ada yang menjaga keamanan, ada yang apa. Ada yang jadi tukang kebun, begitu. Nah itu istilah bedinde atau jongos atau kacung yang datang belakangan itu. Itu kan dari orang-orang luar yang merasa dirinya lebih dari kita, maaf, yang malah dari penjajah kita ada. Nah itu merusak tatanan sosial itu. Nah yang banyak dibicarakan asisten rumah tangga itu yang mengurus rumah tangga ya. Padahal kalau diteliti sebetulnya ada supir, ada ya itu tukang kebun, ada penjaga keamanan. Nah kalau itu sudah diatur menurut tata sosial kehidupan kita yang dulu indah sekali. Sekarang kenapa DPR, wakil rakyat yang mewakili rakyat kecil ini tidak bisa mengembalikan tatanan budaya itu ke arah yang sesungguhnya sudah betul-betul jadi pribadi bangsa Indonesia yang saling tolong-menolong. Ya bukan sebagai majikan dan bawahan, bukan feudalisme. Nah tadi menurut Bapak yang pertama tadi baguslah, ayo sekarang kesempatannya. Hargai mereka sebagai manusia sesama dengan yang lainnya. Jadi tidak ada majikan atau bawahan. Semua mudah-mudahan dengan undang-undangan yang nanti bisa disahkan itu menjadi kelihatan bahwa memang itu adalah pekerjaan, profesi, jadi aturannya aturan profesional. Mungkin itu yang bisa disampaikan Mbak Nenung, ya apa, keikhlasan antara yang bekerja dengan yang mempekerjakan. Terima kasih, terima kasih pula untuk editorial media Indonesia dan Metro TV ini. Bu Indra sudah mendapatkan apresiasi dan bisa bertemu dengan Mbak Nunung Setiadi yang lebih indah dari di televisi, lebih indah aslinya. Terima kasih Mbak Efamondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra ini kemarin hadir waktu ulang tahun media Indonesia, jadi sempat ke Jakarta. Ya, akhirnya bertemu secara langsung dengan Ibu Indra yang selalu setia dengan editorial media Indonesia ya. Baik, berikutnya kita lanjutkan Mbak Nunung dan juga pemirsa Pak Yunus Luwat dari Tanjung Selor, Kaltara. Selamat pagi Pak Yunus Luwat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Mbak Nunung, Ibu Nunung Manmat, Ibu Nunung Setiani dan Mbak Eva Wonung. Terima kasih Pak Yunus Luwat. Jadi, Tanjung Selor, Kabupaten Belungan, Provinsi Kalimantan Utara sangat-sangat mendukung adanya rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Marilah dari rancangan undang-undang ini, ini benar-benar melindungi pekerja rumah tangga dan juga melindungi pemberi kerja supaya aman dan terdatalah mereka. Nah, saya dari pelosok Kalimantan Utara sangat mengharapkan kalau ini segera harus ditetapkan menjadi undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Karena sudah mengeluarkan biaya yang besar dari tahun 2012, ada study banding ke Afrika Selatan, ke Argentina mau berapa biaya habis. Kemudian sudah ada uji coba, uji publik di Malang, Makassar dan Medan. Dan lebih daripada itu, sebenarnya dalam rapat badan legislasi DPRI yang terhormat, hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2012, tahun 2020, itu sudah dipakati. Jadi tidak perlu lagi ada bongkar muat dan sebagainya. Tetapkanlah ini, ini cara kita memanusiakan manusia. Nah, lebih daripada itu supaya pekerja rumah tangga yang terhormat, mereka ini bukan orang sembarang lah, orang yang baik-baik loh. Mereka ini nasib mereka ini manusia, harus dimanusiakan. Nah, saya secara khusus juga sampaikan bahasa hormat dan bangga kepada Ibu Ida Fauziah, Menteri Ketenaga Kerja Republik Indonesia, Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenaga Kerja No. 14 Tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi upah bagi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak coronavirus disis 2019. Secara khusus kami dari Kabupaten Belongan, Tatuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran berterima kasih kepada Ibu Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia, Ibu yang terhormat, Ibu Tidapauja. Karena ada 287 honorer kami atau non-SN yang sesuai dengan ketentuan peraturan Ibu Menteri ini bergaji 3.500.000 diberilah BSTU bantuan subsidi upah. Terima kasih Ibu Menteri, itu sudah diterima di sini, Tuhan berkati Indonesia, NJRI tetap putus maju karena kita sudah usulkan dari dinas atau dari Satpol PP dan nama dia kemudian. Terima kasih Tuhan berkati, kembali kepada Ibu Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia. Berikutnya, terima kasih Pak Yunus Luat, berikutnya Pak John Veto dari Batam. Selamat pagi Pak John Veto, silahkan Pak. Selamat pagi Mbak Epah, Mbak-Bak, selamat pagi Abu Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia. Ini sangat, sangat, apa, apa, diapresiasi dulu, apresiasi dulu apa, Metro TV ini. Ini 19 tahun penantian, rancangan undang tenaga kerja ini, pekerja rumah tangga ini, SPPRT. Jadi begini, saya agak kaget juga sampai ke Afrika, itu dibanding, Argentina, itu dibandingnya. Kenapa tidak ke negara tetangga kita saja, Singapura sama Malaysia, yang sudah punya undang-undang pelindungan untuk pekerja rumah tangga ini, yang begitu bagus, kenapa apanya. Ya, kayak di Malaysia, kayak di Singapura itu, pekerjaan betul. Pekerja-pekerja yang dari Indonesia itu dilindungi betul. Sesuai dikasih apa, satu minggu atau dua minggu sekali dikasih lipur. Dilindungi, ada majikan yang tidak betul, dia diproses dengan hukum yang apa, tidak ada. Jadi begini, saya sangat yakin dengan apanya, dari Taufik Basuri tadi, yang dari Praksi Nasdem itu, karena saya bercermin dengan, apa, sebenarnya undang-undang PPKS, ya. PPKS yang dimotor juga oleh Praksi Nasdem. Willy Aditya, tidak salah itu. Selesai. Ini mudah-mudahan nih, dengan Taufik Basuri, yang dari Praksi Nasdem ini, dia begitu apa, peduli. Mudah-mudahan di tangan mereka, kawan-kawan dia ini selesai nih, ya. Kasian kita. Saya, apa juga, agak kaget juga, 4,6 juta. Lebih lah, Bu Donung, terasa. Karena kita kan 270 juta. Kalau lah 200 ribu kakak, 200 juta kakak, ya. Kita ambilnya 25 persen yang pakai apa. Takkan mungkin, Pak, setengah juta. 25 persen, atau 10 persen aja dari yang membantah pakai. Lebih kita daripada 20 juta. Sekurang banyak ini sebenarnya. Jadi ya, itu mudah-mudahan ini sangat disyukuri. Digiring terus. Ini supaya cepatlah, apa, terisasinya nih. Menjadi undang-undang ini. Supaya tenaga kerja kita, yang apa-apa kita, saudara-saudara kita yang dilingkup rumah tangga pembantu PRC, yang namanya itu, dilindungi. H-H-nya itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Mbak Nunung, kita sudah dengar tanggapan dari para penelpon yang bertanyakan ya, kenapa lama sekali, kenapa harus menunggu 19 tahun, dan juga semuanya sepakat mendorong supaya cepat disahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ya, Mbak Nunung, agar bisa memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga. Iya, karena kalau kita lihat, Eva, dari datanya JALA PRT ini, angka kekerasan terhadap pekerja rumah tangga itu rata-rata setahun sekitar 450, dan angka ini meningkat drastis pada tahun 2020. Ketika pandemi, itu bisa sampai di catatan saya ini bisa sampai 840-an lebih. Itu hal yang patut kita perhatikan. Pendeknya beginilah, kalau kita juga perhatian kepada tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri, yang sebagiannya juga di sektor privat ini, wajarlah kalau kita juga memperhatikan tenaga kerja Indonesia di dalam negeri yang bekerja juga di ranah privat. Seperti kata Ibu Ida Fauciah tadi, mereka bekerja di ranah privat dan harus tetap dilindungi. Sama seperti kita juga melindungi saudara-saudara kita yang bekerja di ranah privat di luar negeri. Jangan ada perbedaannya. Nah, apalagi kalau undang-undang ini disahkan dan kemudian berharapnya akan melindungi pekerja, pemberi kerja, dan penyalurnya. Jadi ada aturan yang bisa dipatuhi tiga pihak ini, bukan cuma aturannya, bukan cuma kewajibannya, juga perlindungannya. Hak-haknya juga bisa dipenuhi ya. Tadi Manung sampaikan data yang miris sekali, artinya pekerja rumah tangga ini menjadi kelompok rentan ya, Manung, tetapi belum ada banyak hukum sampai sekarang. Jadi kita perlu garis bawah ucapan Pak Heru tadi gitu. Ini saatnya loh, sudah hampir pemilu. Kalau mau maju lagi, nanti modal untuk kampanye bahwa mereka juga membela orang-orang kecil dengan membahas RUU tentang pekerja rumah tangga. Segera menjadi RUU inisiatif DPR, dan kemudian dibahas ya supaya prosesnya bisa selesai, Manung. Nanti kita masih akan bahas lagi, tetapi usai jadah pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pertanyaan pemirsa, apa sih sebetulnya masih ditunggu? Ya, kalau tadi disampaikan juga ditulis di editorial ini adalah prinsip kehatian mungkin ya, bahwa pembahasan tentang undang-undang ini juga harus hati-hati. Tapi ini belum lagi separuh jalan menurut saya ya, karena ketika belum disahkan menjadi draft inisiasi, inisiatif DPR ya, pemerintah ketika pemerintah membuat gugus tugas dan sebagainya, itu hanya dalam rangka bahwa pemerintah juga merasa itu perlu. Jadi ketika dua pihak merasa perlu dan masyarakat juga mendorong dari berbagai organisasi masyarakat, mendorong untuk segera ditindaklanjuti pembahasannya, bukan disahkannya, ditindaklanjuti pembahasannya untuk menjadi draft RUU inisiatif DPR begitu. Rasanya sudah saatnya semua pihak termasuk pimpinan dewan kolektif untuk kemudian melakukan langkah lebih lanjut ya. Rasanya mesti segera sudah didesak banyak orang. Sudah didesak banyak orang termasuk presiden. Termasuk presiden. Ya, ini harus ditindaklanjuti pembahasannya. Kapan lagi kalau tidak sekarang ya, Mbak Dunung? Sudah 19 tahun prosesnya. Bahkan tadi juga pemerintah mempertanyakan, oh baru tahu ya ternyata juga sudah melakukan studi banding di sumber negara pada tahun 2012 ya, Mbak Dunung ke Afrika Selatan dan juga Argentina. Kemudian juga sudah ada uji publik di berbagai kota, di Malang, Makassar, dan juga Medan. Ini sebetulnya sudah ada prosesnya, sudah lama. Sudah lama prosesnya. Jadi mestinya memang bisa segera untuk pembahasan lebih jalanjut. Supaya kita tidak salah berpikir bahwa ketika ini di paripurna terus kemudian selesai ya. Ini di paripurna untuk pembahasan lebih lanjut. Itu yang harus dikliarkan ya. Jadi di paripurnakan untuk bisa ditindaklanjuti, dibahas nanti dengan pemerintah. Kemudian masih ada prosesnya ya, Mbak Dunung? Ini bukan berarti kalau sudah di paripurna. Paripurna terus ketok palu selesai dan menjadi undang-undang. Belum. Langkahnya masih panjang gitu. Itu karena pemerintah masih terlibat di dalamnya untuk pembahasan detail-detail isinya. Begitu ya. Jadi kalau substansinya kata Pak Tobas tadi sudah tidak ada masalah. Tetapi kemudian tetap harus dibahas satu demi satu apa isi dari undang-undang ini. Dan itu yang kemudian diharapkan bisa segera dilakukan ketika sudah sah menjadi draft RUU inisiatif DPR untuk perlindungan pekerja rumah tangga. Karena masih panjang prosesnya, jadi harus digolkan dulu untuk menjadi inisiatif DPR ya, Mbak Dunung. Dan tadi kita juga sudah simak dalam Headline News, media Headline News, Metro TV, dan juga kemarin saat saya wawancara dengan Menteri Kerajaan Ida Fauzia bahwa ini urgen sekali Mbak Dunung untuk bisa memberikan pengakuan, untuk bisa memberikan kepastian, perlindungan kepada pekerja rumah tangga Mbak Dunung. Soal jaminan ini juga menjadi penting ya. Ya, mereka yang bekerja di ranah privat itu agak berbeda urusannya dengan yang bekerja di ranah publik. Seperti Ibu Fauzia tadi katakan kan ya, PRT ini adalah mereka yang bekerja di tempat privat. Dan itu memang mungkin pengawasannya juga berbeda. Jadi harus ada aturan khusus, harus ada perlindungan khusus untuk mereka. Dan sebetulnya aturan ini, perlindungan ini bukan hanya untuk pekerja, tetapi juga pemberi kerja dan juga penyalur kerja ya. Nantinya ya Mbak Dunung ke depan. Soal jaminan, kemudian soal kepastian untuk para pekerja tentu ini penting sekali, termasuk juga untuk pekerja yang di bawah umur, Mbak Dunung. Karena tidak sedikit. Ya, kalau di peraturan menaker itu disebutkan bahwa mestinya di atas 18 tahun, 18 tahun ke atas mereka yang bekerja di rumah tangga gitu ya. Yang pasti seperti tadi Pak Yunus Luat katakan ya, mari segera dilakukan pembahasan. Ini undang-undang memanusiakan manusia begitu kan. Dan hak-haknya termasuk hari libur segala macam gitu. Seperti yang ada di negara-negara tetangga kita itu mesti juga diperhatikan. Seperti juga Ibu Ida Fauciah menyebutkan soal jaminan sosial, jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan, itu juga mesti menjadi perhatian semua. Betul. Jadi kata kuncinya pengakuan dan juga perlindungan untuk para bedinda yang berjasa ya, Mbak Dunung. Kerja rumah tangga begitu ya. Kerja rumah tangga di Indonesia angkanya tadi sekitar 4,6 juta. Tetapi mungkin lebih daripada itu ya, Mbak Dunung. 4,6 juta di dalam negeri itu kemungkinan agak sama dengan angka di luar negeri yang dipekerja di sektor privat sekitar 5 jutaan. Jadi mestinya diperlakukan sama gitu, mestinya diperlakukan sama. Dan kita nantikan bagaimana proses berikutnya karena publik menanti sekali untuk perlindungan kepada pekerja rumah tangga. Terima kasih, Mbak Dunung. Sudah bergabung bersama kami di editorial media Indonesia. Salam sehat selalu, Mbak Dunung. Pemirsa, jika draft RUU PPRT ini telah disetujui oleh mayoritas fraksi dalam rapat pleno badan legislasi DPR, semestinya sudah tidak ada lagi, sudah tidak perlu lagi pengujian pasal demi pasal terkait naskah rancangan undang-undang tersebut. Apalagi berbagai kalangan termasuk LSM ataupun Akademisi, bahkan juga Presiden telah memberikan dorongan dan juga tadi ya, LSM maupun Akademisi sudah memberikan masukan. Jadi apalagi yang mesti ditunggu, segera sahkan RUU PPRT ini demi perbaikan nasib para pedinde demi jutaan nasib, demi nasib jutaan wong cilik. Dan pemirsa tayangan editorial media Indonesia bagi hari ini bisa Anda saksikan kembali di kanal Youtube Media Indonesia dan website mediaindonesia.com. Saya Eva Wondo pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV.